Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, pasal 6. Saudara sekalian yang saya kasihi, kalau seorang-orang Kristen kedapatan berbuat dosa, saudara yang rohani hendaklah secara lembut dan rendah hati menolongnya kembali ke jalan yang benar, mengingat bahwa lain kali mungkin seorang di antara saudaralah yang berbuat salah. Ikutlah merasakan kesukaran dan kesulitan orang lain. Dengan demikian, saudara menaati perintah Tuhan kita. Kalau ada yang merasa terlalu tinggi untuk berbuat demikian, ia menipu dirinya sendiri. Sesungguhnya, ia bukanlah apa-apa. Biarlah tiap-tiap orang berusaha sedapat-dapatnya, sebab dengan demikian, ia akan mendapat kepuasan karena telah melakukan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dan tidak usah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kita harus menanggung kesalahan dan beban kita masing-masing, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Yang diajar tentang firman Allah seharusnya membantu para pengajarnya dengan membayar mereka. Jangan patah semangat. Janganlah saudara sesat. Ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Orang akan menuai apa yang telah ditaburnya. Apabila ia menabur untuk memuaskan keinginan-keinginan sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat, dan pasti ia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan kekal yang diberikan roh kudus kepadanya. Janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat, apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Itulah sebabnya. Sedapat mungkin kita hendaknya selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Saya akan menuliskan kata-kata penutup ini dengan tangan saya sendiri. Lihatlah betapa besar tulisan saya ini. Pengajar-pengajar yang berusaha meyakinkan saudara supaya dikhitan, berbuat demikian hanya karena satu alasan saja, yaitu supaya mereka disukai orang dan terhindar dari aniaya yang pasti menimpa mereka, seandainya mereka mengakui bahwa hanya salib Kristus sajalah yang dapat menyelamatkan. Lagi pula, pengajar-pengajar yang mengkhitankan dirinya itu tidak menaati hukum-hukum Yahudi yang lain. Tetapi, mereka menghendaki saudara dikhitan supaya mereka dapat menyombongkan diri dengan berkata bahwa saudara adalah murid mereka. Kiranya Allah menolong saya untuk tidak menyombongkan diri tentang apapun, kecuali salib Tuhan kita, Yesus Kristus, karena salib itu, minat saya akan segala hal yang menarik dalam dunia ini sudah sejak dahulu saya matikan, dan perhatian dunia kepada saya juga sudah lama mati. Sekarang tidak menjadi soal apakah kita berkhitan atau tidak, yang penting hanyalah apakah kita betul-betul telah diubah menjadi manusia baru. Semoga kemurahan dan damai sejahtera Allah melimpahi saudara sekalian yang hidup menurut asas ini dan melimpahi mereka yang menjadi milik Allah dimanapun juga. Mulai sekarang, janganlah berbantah dengan saya tentang hal-hal ini sebab saya menanggung bilur-bilur cemati dan luka-luka yang disebabkan oleh musuh-musuh Yesus dan yang menjadi tanda bahwa saya adalah hambanya. Saudara sekalian yang saya kasihi, Semoga karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Terima kasih telah menonton!